Selain saudara, mantan kekasih Mario Dandi, Anastasia Pretia Amanda, siang tadi mendatangi Mapolda Metro Jaya. Amanda membantah dirinya menghasut Mario hingga berujung pada penganiayaan terhadap David Uzura. Amanda datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Mario Dandi, Shane Lucas dan AG dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik. Penasihat hukum Amanda menyebut dalam pelaporan ini juga menyertakan sejumlah bukti yang diserahkan kepada penyidik. Penasihat hukum Anastasia Pretia Amanda atau APA bilang sebelum peristiwa penganiayaan terhadap David Uzura. Mario Dandi tersangka penganiayaan David sempat mendatangi Amanda pada 30 Januari lalu. Namun menurut penasihat hukum Amanda, pertemuan itu merupakan pertemuan biasa. Amanda membantah dirinya menceritakan perlakuan buruk David kepada AG karena Amanda tidak mengenal dekat dengan AG ataupun David. Itu tanggal 30 itu seperti biasa MDS menyamperi sebagai pertemanan. Mereka ini walaupun sudah berpisah mereka tetap lah namanya silaturahmi berteman dan datangnya kan juga rame-rame. Itulah menjadi diambil oleh para pengacara mereka MDS maupun AG menjadi penggiringan opini publik dengan menghitungkan Amanda. Seolah-olah disitu ada pekalimat menyatakan bahwa David melakukan perbuatan tidak baik kepada AG. MDS ini karena mereka satu komunitas ya mama saling kenal selalu memang sering pengen bertemu di dalam kumpulannya mereka. Tapi Amanda sebenarnya berkeberatan. Kuasa hukum Mario Dandi, Dolphy Rompas meminta pihak Amanda atau APA untuk membuktikan laporannya terkait pencemaran nama baik oleh Mario Dandi ke polisi. Kuasa hukum Mario Dandi juga meminta agar pihak mantan kekasih Mario, Amanda, juga bisa membuktikan jika ia tidak memberikan informasi kepada Mario soal AG dan David. Nanti ada pertanggung jawabannya secara hukum juga nanti kan. Yang mengatakan dicemarkan itu kan berdasarkan keterangan yang sudah ada di penyidik. Ya kan? Nanti penyidik akan menuntaskan itu bentar atau tidak gitu kan keterangan tersebut kan. Mantan teman dekat Mario Dandi yang diduga menjadi orang pertama yang menceritakan perbuatan tidak menyenangkan David kepada AG, akhirnya buka suaranya. Anastasia Pretia Amanda atau APA mengaku dirinya memang mengenal Mario Dandi namun ia tidak mengenal kekasih Mario, AG. Amanda pun membantah jika ia mengadu kepada Mario soal AG dan David karena merasa tidak mengenal dekat keduanya. Emang biasa temenan biasa sih. Emang sudah sejak putus juga sudah benar-benar temenan biasa. Enggak ada yang kayak hubungan spesial atau apa, aku enggak ada sih. Berarti AG itu masih sering dibawa Mario juga waktu rengot bareng sama Amanda? Enggak. Aku kurang... Karena ada komunitas. Enggak tahu deh aku. Sebelumnya di Reskri Mompol dan Metro Jaya, Kombes Henki Haryadi menyebut, masih akan memeriksa empat saksi untuk mendalami peran masing-masing pelaku, termasuk adanya unsur perencanaan yang dilakukan Mario Dandi sebelum menganiaya David. Satu saksi yang akan diperiksa polisi termasuk mantar kekasih Mario Dandi, Amanda atau APA. Ada empat saksi lagi yang belum kita periksa dalam rangka memperkuat. Ini sekali lagi dalam rangka memperkuat unsur daripada perencanaan para tersangka ini yang dalam waktu dekat kita akan periksa. Sebagai contoh, maksud kami di sini bahwa peduk sebelum terjadinya tidak pidana ini, ternyata tersangka MDS ini menghubungi beberapa orang dan memberitahukan akan melakukan tindakan pidana yang terjadi. Sebelumnya, mantan kekasih Mario Dandi, Amanda atau APA, sudah menjalani pemeriksaan sekali di Polres Jakarta Selatan pada 2 Maret lalu. Tim Liputan Kompas TV